Tapi disana katanya enggak pakai tumbal-tumbal gitu Ya benar enggak pakai tumbal Kalau pertanjian Hubungan seperti itu udah ada Tumbal yang lain Berarti dia datang ke sana Pulang langsung bawa uang gitu Saya putri yang sangat cantik sekali Saya bisa mengabulkan semuanya Apa yang dipinta Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam saudara-saudaraku semuanya Alhamdulillah Wa syukurillah Wa ni'madillah Wala khala wala kuwata illa billah Pada kesempatan malam hari ini Kita semuanya masih diberikan nikmat sehat Masih diberikan nikmat panjang umur Sehingga kita masih bertemu kembali Dalam keadaan syaitu alafiat Mudah-mudahan saudara-saudaraku semuanya Dimanapun panjenangan berada Yang selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selalu dilancarkan rizkinya Rizki yang halal barokah Berkah dunia akhirat Allahumma amin Amin Ya Rabbul Alamin Saudara-saudaraku semuanya Pada kesempatan malam hari ini Kita akan coba Untuk menguak Dari sisi goib Yaitu Di Gunung Bolo Kabupaten Tulung Agung Dimana Disana terkenal sekali dengan Ritual-ritual Pesukian Dan coba kita akan Mengungkap dari sisi goib Apa memang betul Di Gunung Bolo Kabupaten Tulung Agung itu Adalah Tempat Salah satu tempat Yang ada di Indonesia ini Yaitu tempat untuk Melakukan Ritual-ritual Ritual-ritual pesukian Untuk Cara cepat Supaya bisa Kaya raya Jadi langsung saja Kita mulai Proses mediumisasi Pada malam hari ini Mohon doanya Dari saudara-saudara Semuanya Mudah-mudahan Proses mediumisasi ini Diberikan kelancaran Diberikan kemudahan Dan berjalan dengan Lancar Allahumma amin Langsung saja Kita lakukan proses mediumisasi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Dengan izin sang yang Merjah ningnawana Saya mohon Seluruh jen setan Silamanibis fasik Yang ada dalam tubuhnya Mediator ini Beserta kotam-kotamnya Tendang keluar semuanya Allah Semuanya tendang keluar Tidak ada satu penyusup Satupun yang bisa masuk Kecuali Yang saya maksudkan Allah Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Dengan izin Sang yang nurcah Yang nerwana Saya mohon Goib terkuat Yang ada di gunung Bolo Kabupaten Tulungagung Saya mohon ya Allah Goib terkuat Yang ada Di gunung Bolo Kabupaten Tulungagung Ketarik Ketarik Pindah Ketelapak tangan saya Allah Masuk Masuk dalam tubuhnya Mediator Masuk Masuk penuh Bisa menguasai jasadnya Salamualamu'ala Mohamad Salamualamu'ala Mohamad Salamualamu'ala Mohamad Salamualamu'ala Mohamad Salamualamu'ala Mohamad Salamualamu'ala Mohamad Singkron Dengan tubuhnya Mediator Bisa Menguasai jasadnya Mediator Hanya tangan Dan mulutnya Yang bisa bergerak Dan berbicara Kakinya tetap Mengancap Ke bumi Allah Salamualamu'ala Mohamad Salamualamu'ala Mohamad Salamualamu'ala Mohamad Bisa berbicara Bahasa manusia Dengan lancar Allah Salamualamu'ala Mohamad Salamualamu'ala Mohamad Salamualamu'ala Mohamad Ada perlu Apa Dengan siapa Ini Sakuraja Puto Puto Golongan Apa Golongan 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 Jin Punya Nama Nama Saya Sen Seno Tak panggil Mbah Seno Ya Apa Benar Sampaian Penguasa Terkuat Yang ada Di Gunung Bolo Yang Paling Kuat Siapa Oh Mbah Seno Ya Mau tanya Mbah Apa Benar Di Gunung Bolo Kabupaten Tulung Agung Itu Memang Dipakai Tempat Kesukian Cara Cepat Untuk Bisa Kaya Apa Benar Itu Benar Banyak Sekali Kesukian Disana Rituar Rituarnya Juga Banyak Kalau Seseorang Mempercayai Dan Yakin Pasti Akan Terujuk Apa Yang Dipinta Semuanya Pasti Akan Terkabut Dengan Mudah Sabah Yang Mengagulkan Sampaian Bukan Dari Bangsa Kami Yang Lain Disana Banyak Penguasa Penguasa Banyak Sekali Yang Datang Disana Banyak Sekali Jadi Kalau Pengen Cepat Kaya Datang Kesana Biasanya Ritual Apa Itu Yang Harus Dilakukan Banyak Ada Yang Membawa Kepala Sapi Juga Ada Kepala Sapi Kepalanya Dipotong Dibawa Kesana Gitu Kembang Pucu Rupa Dan Kemannya Ada Juga Yang Ritualnya Kotor Melakukan Hubungan Banyak Pemudah Dan Pemudiri Sana Terus Caranya Gimana Itu Mbah Jadi Bawa Kepala Hewan Bawa Gembang Atau Melakukan Hubungan Yang Dilarang Oleh Agama H Pemudah Pemudah Ditarang Pan Pemudah Ruku E Pemudah Skit Pemudah Pemudah Tati 付 Pemudah Tidak, maksud saya kok harus membawa kepala sapi itu orangnya tahu dari mana, harus membawa kembang, harus melakukan hubungan yang tidak boleh atau yang dilarang. Awalnya seperti apa itu ceritanya? Dulu ada satu orang yang mencari benda penghidup, tapi dia tidak pernah menemukan jodoh-jodoh. Akhirnya dia sangat kecewa dan mau bunuh diri. Disitulah timbul di dalam benaknya yang paling dalam. Dia nekat meminta-minta kepada penguasa yang di sana. Itu pun meliputi orang pintar. Oke, terus cara sampai mengabulkan gimana itu Mbak Seno? Itu bukan saya yang mengabulkan, tapi penguasa lain yang mengabulkan seorang wanita. Penguasa juga di sana? Iya, sejatinya dia wanita yang sangat buruk rupanya. Tapi masa sampai tidak tahu? Tidak tahu cara mengabulkannya? Saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu itu. Tidak panggil ya penguasa yang bisa mengabulkan itu ya. Sampai nanti otomatis keluar kalau dia panggil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon penguasa wanita yang dimaksudkan bah seno tarik. tarik pindah ke telapak tangan saya Allah masuk otomatis bahasa nak keluar salamuala muhammad salamuala muhammad salamuala muhammad sinkron sinkron dengan casetnya mediator bisa menguasai itu punya mediator bisa berbicara bahasa manusia dengan lancar Allah salamuala muhammad salamuala muhammad salamuala muhammad dengan siapa ini? ada apa saya dibanggir sini dan ada perlu apa mau tanya dari golongan apa samben? laki-laki apa perempuan? saya perempuan wujudnya sampean apa ini? saya putri yang sangat cantik sekali punya nama? punya nama? nama saya Dewi Sari Dewi Sari Dewi Sari tidak perlu apa kamu nanya nama saya sampean kenal tadi dengan Mbak Seno? ya saya kenal dari informasi Mbak Seno tadi katanya sampean yang sering mengabulkan orang-orang yang datang ke sana yang kepingin cepat kaya apa benar itu Mbak Dewi? ya benar sekali itu saya ada kepentingan apa? tidak cuma mau tanya anda ingin menanyakan itu mau tahu cerita yang beredar selama ini kok katanya di Gunung Bolo sana sering didatangi orang-orang untuk minta pesugian yang kepingin cepat kaya datang ke sana dengan melakukan ritual-ritual tertentu apa benar itu? dan sampean yang mengabulkannya terus cara mengabulkannya gimana sampean Mbak? kok bisa gitu loh? mudah saja bagi kami untuk mengabulkan semua itu powernya ditambah suaranya tambah keras ammah alhamdulillah gimana caranya Mbak Dewi sampean mengabulkannya? mudah saja bagi kami untuk mengabulkannya bukannya rezeki itu Allah yang ngasih kok sampean bisa ngasih kekayaan ke manusia salah orang itu sendiri salahnya gimana itu Mbak? ya salahnya orangnya itu sendiri kenapa dia meminta meminta kepada kami saya tanya cara sampean mengabulkan itu loh gimana sampai nyuruh anak buah sampean ya anak buah saya yang menangani itu semua ada laporan dari anak buah saya dan saya yang mengutusnya tidak maksudnya misalnya gini orang ini punya usaha toko atau mungkin tidak punya usaha sama sekali terus gimana caranya bisa kaya sampean ya itu tadi ada persyaratannya apa persyaratannya Mbak? banyak macam-macam contohnya? kembang kepala hewa terus gimana kembang itu berubah jadi uang atau gimana itu? kan gak mungkin itu bisa saja terjadi dan mudah sekali bagi kami berarti dia datang kesana pulang langsung bawa uang itu berarti atau mungkin sampean bantu dari sisi usahanya tergantung orangnya apa yang dipersembahkan ya misalkan kepala-kepala hewan langsung wujud langsung wujud uang gitu? ya langsung wujud uang di rumahnya langsung ada kok sampean mau membantu manusia apa untungnya buat sampean? banyak keuntungan dari manusia yang meminta kepada kami apa keuntungan yang sampean dapatkan? banyak sekali contohnya apa Mbak? salah satu orang semua dari orang yang meminta semuanya saya tahu lo buat apa? salah satunya menampak diri saya menjadi cantik sekali bisa gitu ya? mudah saja saya jadi tambah mudah lagi gitu ya? ya benar biasanya biasanya orang-orang yang datang kesana itu model-model orang yang seperti apa itu Mbak? ada yang menderita karena cinta ada pula yang menderita kemeskinan banyak sekali ajat-ajat mereka tidak tidak gini sudah saya ingin tahu yang tadi katanya ritual yang berhubungan yang seharusnya tidak boleh dilakukan itu itu gimana itu? itu bisa membuat bangsa kami sangat suka memakan itu dan bisa berkembang pihak dari keturunan-keturunan mereka berarti kalau yang datang perempuan yang jadi pasangannya koib laki-laki gitu ya? ya benar sekali juga sebaliknya gitu ya? iya untuk apa anda menanyakan seperti itu? tidak ingin tahu saja apa anda ingin seperti itu? tidak saya sudah kaya terus caranya Mbak? ya itu hubungan itu saya masuk dan anak buah saya 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 ambil semua benih-benihnya dan setelah itu apa yang diminta pasti saya kabulkan semuanya sesuai dengan perjanjiannya ya perjanjian? iya tapi disana katanya tidak pakai tumbal-tumbal gitu? benar tidak pakai tumbal kalau perjanjian hubungan seperti itu tidak ada tumbal yang lain hanya itu saja berarti si pelaku itu ya? iya tidak minta ke keluarganya tidak minta ke saya tidak minta berarti memang pelakunya itu sendiri yang yang sambil ambil nantinya gitu ya? orang sekarang banyak orang yang iman yang lemah bodoh semuanya hanya memikirkan dunia semata sekarang banyak orang-orang yang sesat dan disana katanya ada makam juga Sampan tahu tidak itu makamnya siapa itu? saya tahu makam itu makamnya siapa itu? perempuan juga katanya iya perempuan apa perempuan yang Sampan maksudkan tadi? bukan dia sudah tiada jangan sebut nama itu kenapa memangnya? jangan sebut saya sedih kalau anda menemukan nama itu memang ada cerita apa itu Mbak? ataukah mungkin itu cikal bakal adanya pesukian di sana dan tetap dulunya itu seorang putri seorang putri terus? iya panjang ceritanya dia datang melihat dari sana saya tidak berani berkata Bapak makanya saya sedih itu Sampan termasuk? yang tidak suka tapi tidak jahat itu yang tidak jahat atau Sampan justru mungkin yang malah kadang kadang sekali waktu menyerupai beliau untuk mengecoh manusia manusia apa aku tahu itu kalau saya juga sering menjemah seperti itu koep kan sukanya seperti itu untuk menyesatkan manusia biar tambah yakin kalau yang dilakukan itu benar tidak salah itu biasanya termasuk tipe muslihatnya bangsa Sampean itu terus Sampean ngambil dari si pelaku itu biasanya kalau sudah tua atau seperti apa Mbak? di atas rata-rata masih muda dan ibu-ibu yang sudah punya suami terus caranya Sampean ngambil gimana itu? setelah Sampean berikan kekayaan ya itu tadi ya itu tadi oh sukmanya saya tawan dan penih-penih saya telah terus efeknya ke orangnya kenapa itu? sakit gitu lemah lemah terus akhirnya sakit meninggal tinggal gitu ya benar kalau sampai hamil itu dari bangsa kami anda berikan ke kisah mbak Dewi suaranya agak lebih keras ya powernya ditambah seribu kali lipat Allah hau shallahu alam ahamad shallahu alam ahamad suaranya semakin keras bertambah keras dengan cara apa lagi sambian ngambil atau mungkin sambian takut-takuti jangan-jangan tidak saya tidak menakuti sambian bikin takut akhirnya orangnya depresi biasanya kan gitu juga saya tidak menakuti orangnya sendiri yang bodoh tadi sambian belum bilang mbak Dewi, cara sambian mengabulkan itu loh, gimana caranya gini lah misalnya orangnya punya usaha gitu ya sambian mengabulkan itu gimana masa langsung ujuk-ujuk dia datang ke sana ngasih kembang ngasih kepala ngasih tubuhnya terus masa kok langsung ada uang tumbukan depannya kan masa bisa saya ajak tadi tergantung orangnya yang meminta tergantung gimana itu ya orangnya yang meminta dia medar itu khusus untuk kami minta uang muncul uang gitu ya ya tergantung orangnya kalau orangnya tidak ada keyakinan atau kurang dari ritualnya agak lama kaburnya minimal paling lama satu bulan ada ritual-ritual khusus ya dijelaskan toh mbak dijelaskan ritualnya itu gimana sampai terus mengabulkannya juga gimana nyata dihubungan sudah saya jawab tadi mantra oh sambahan kasih mantra ya dari orang yang memberi mantra yang tahu itu oh berarti ada ada penunjuk penunjuk jalan gitu istilahnya melalui perantara manusia juga oh gitu berarti melakukan ritual entah itu bawa kembang entah itu bawa kepala hewan entah itu melakukan hubungan yang dilarang itu sama nanti dibekali mantra-mantra itu ya iya banyak mantra-mantranya saya bisa mengabulkan semuanya apa yang dipinta jadi gini saudara-saudaraku semuanya ini jenya agak berbelit-belit ya berbelit-belit tidak tidak mau menjelaskan secara detail cara mengabulkan uangnya cuma tadi dikatakan tahu-tahu ada uang di depan gitu kan dan ini kan juga kalau kita logika mungkin tidak masuk akal juga kan gitu ini saya password untuk yang ada di dalam tubuhnya mediator mudah-mudahan nanti ada keterangan atau informasi yang lebih jelas bismillahirrahmanirrahim ya Allah dengan izin sang yang nurjah yang nirwan asya mohon apabila jin yang ada dalam tubuhnya mediator ini berbohong otomatis tubuhnya langsung hancur meledak Allah shalom alam shalom alam alam shalom alam 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 ayo mbak cerita mbak saya tidak berbohong apa-apa cerita yang enak gitu loh saya ceritakan semuanya cara sampan mengabulkannya itu loh masa tahu-tahu uang ada di depan iya benar sekali gak sampan dapat uang dari mana itu masa bangsa goeb juga punya uang banyak dapat dari mana mbak mudah saja bagi kami namat kecil jangan 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 tipuan itu nanti dibawa pulang jadi dahun itu enggak dibawa pulang jadi uang beneran bener jadi uang apa selalu sukses mbak kalau kalau yang datang kesana minta cepat kaya apa selalu berhasil tergantung orangnya yang meminta ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil itu sampai ngapain itu mau ngasih saya uang nyari itu uangnya seperti ini oh ngapain itu nari apa ya ada yang nari banyak pasukan yang sampai di sana banyak sekali jutaan pasukan saya apa ada hari-hari khusus kalau harus datang kesana jumat lagi jumat lagi sampai tak tawari masuk islam mau tidak saya tidak mau saya lebih suka saya seperti ini saja enak nanti kalau mau masuk islam tidak menyesatkan manusia seperti itu itu Masuk Islam ya? Saya tidak mau Tunduk dengan beliau Sang Hyang Nur Jahan Nurwana Kenal tidak Samban? Saya tidak Tidak kenal Siapa dia? Samban lihat ya Bismillahirrahmanirrahim Dengan lucu Sanggangan berjalan Semuanya Cahaya beliau Cahaya beliau Terlihat jelas Baik yang ada di depan saya Tahu tidak Samban? Saya tidak bisa melihatnya terlalu terang Sudah tidak ada Ya dicoba dulu lah Dirasakan dulu Biar nanti Samban juga lebih enak Lebih enak dari yang sekarang Ya dicoba dulu ya Dirasakan ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Beliau sang yang Mursah Ngerlana Sayang Moham Ya Allah Koib yang ada dalam tubuhnya Mediator ini Tembak menjadi Islam Mumpun fayakun Allah Faw Shalom Wala Moham Shalom Wala Moham Shalom Wala Moham Tempel Lafad Allah Dedanya Masuk semakin Dalam Allah Menjadi Muslim Yang kafah Sambil Arif Yamat Allah Masuk Semakin Dalam Tubuhnya Menjadi Dingin Yang Ada Hanya Ketentraman Yang Ada Hanya Kedamaian Shalom Wala Moham Shalom Wala Moham Shalom Wala Moham Allah Tubuhnya Menjadi Dingin Semakin Dingin Semakin Dingin Semakin Tenang Shalom Wala Moham Shalom Wala Moham Assalamuala Wala Amat Om Mohu Ya Mbak Dewi Terima kasih Saya Lebih Dinyaman Sudah Biar lebih Sempurna Sampai Kirukan Ya Asyadu Asyadu La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Alhamdulillah ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Masyari'at al-Muhakikat Semuanya Menjadi Muslim Al-Qafasan Ibn Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Sudah Mbak Dewi Sekarang sudah masuk Islam Terima kasih banyak Ya sama-sama Kalau sudah masuk jadi islam muslim sudah tidak boleh lagi menyesatkan manusia dan juga tidak boleh berpura-pura lagi apabila murtad otomatis sastempel kalau murtad otomatis meledak Allah shalom wa'ala muhammad shalom wa'ala muhammad sekarang seluruh anak buah sampean sampean tarik semua ajak masuk islam semuanya sudah tidak boleh lagi menyesatkan manusia saya islamkan semuanya semuanya pastikut saya ya di tarik bawa sini semuanya seluruh seluruh pasukan yang pasukannya koib yang ada di dalam tubuhnya mediator ini semuanya yang ada di gunung pulau kabupaten itu lukang semuanya 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 ketarik pindah semuanya semuanya ya sudah mbak Dewi terima kasih ya diingat-ingat sudah menjadi muslim tidak boleh lagi menyesatkan manusia dan sampean boleh kembali ke sana berjuang 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 tunduk dengan beliau sang yang nurjah yang mirwana semua jin-jin fasik yang ada di sana semuanya sampean islamkan ini saya berikan ilmunya dari beliau sang yang nurjah yang mirwana ya Allah semuanya ya Allah semuanya sang yang nurjah yang mirwana semuanya semuanya semua ibadah semua puasa pikirnya semuanya ya Allah beserta ilmu perangnya semuanya ya Allah Tuhan insyaAllah masuk insyaAllah masuk semakin dalam terus lengkap di sana ya terima kasih terima perang bisa sampean pakai berjuang di sana semua jin-jin fasik yang ada di sana tugas sampean sekarang tugas sampean untuk mengislamkannya ya ya sudah terima kasih informasinya monggo silahkan keluar Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum ya Allah dengan izin dia sang yang nurjah yang mirwana Assalamualaikum Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim dan Tujuh sub-manya mediator ini kembali masuk dalam jasadnya dalam keadaan syihat syihat walafiat tidak ada syak tidak ada luka sedikit pun Allah sehat akas berigas waras Alhamdulillah saudara-saudaraku semuanya proses mediumisasi menarik koib yang ada di Gunung Bolo Kabupaten Tulungagung yang terkenal sekali sebagai satu tempat untuk mencari pesugian sudah kita lakukan mohon maaf informasi tadi yang kita dapatkan saya pikir kurang akurat sekali paling tidak dari video yang kita buat hari ini mudah-mudahan untuk saudara-saudaraku semuanya ada hikmah ada pelajaran yang bisa kita ambil intinya kalau kepingin cepat kaya ingin kaya ya harusnya ya bekerja tidak datang ke Gunung memberikan memberikan melakukan ritual-ritual yang dilarang oleh agama toh itu efeknya juga akan berdampak kepada si pelaku itu sendiri yaitu ruh dan sukmanya nanti ditawan tidak bisa kembali ke asal mulanya mungkin itu video kita pada malam hari ini sekali lagi mohon maaf informasinya informasi yang kita dapatkan kurang begitu akurat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati